Di depan, eh di depan Ya Allah susah banget ya Di video kali ini, hari ini hari Jumat Aku mau nge-review semua barang-barang yang aku purchase di Sosiola Jadi Sosiola ini baru ada di Bandung Sebulan lalu, tapi aku baru purchase ini Seminggu lalu Jadi tadinya tuh niatnya aku cuma beli satu Atau paling pengen liat aja ada apa aja Disana ternyata end up di 3,1 juta Aku belanja nih ada bond ya Aku sengaja keep bondnya Nanti semua harga-harga produk-produk yang aku review dan aku pake Itu akan ada harganya Biar kalian bisa pertimbangkan Bagus atau tidak mau beli atau tidak Jadi yang akan aku lakukan itu Untuk series aku kali ini Untuk reviewing produk itu adalah Aku akan mencoba semua produk ini Secara keseluruhan dalam satu minggu Nah setelah itu kan aku bisa tau ya Hasilnya gimana, enak apa enggak Baru aku review di Youtube channel aku First thing first Aku akan bahas tentang body product dulu Nah jadi kalau body product sama hair product Nggak mungkin aku review Tapi aku udah coba selama seminggu Jadi aku langsung review aja Yang pertama dari rambut dulu ya Biar dari ujung paki sampai ujung rambut Nah disini Itu ada Ih gue gak pake lipstick Gak pake apa Ini ada Laboratories Chloraine Namanya Jadi aku sempet kayak Aku gak suka sih pake dirinya Jujur kayak menurut aku kayak terlalu tua gitu Kolat gitu Tapi kata si mbak-mbaknya disana itu Ini bagus kayak laku banget Tapi selama seminggu aku coba ini Memang dia wanginya enak banget Karena mungkin wanginya beda dari Wangi-wangi sampo yang biasa aku pake Biasanya kan wangi-wangi yang bunga-bunga gitu kan Kalo ini tuh lebih ke fresh gitu Dan aku ngerasa kemarin nih Aku baru ngasihnya itu adalah Dia memang bikin lembut Kulit aku yang memang susah diatur Jejrep dan segala macem Jadi aku pake ini malam-malam Kemarin tuh aku baru arrive dari Banjarmasin Terus aku langsung kayak mandi kan Keramas gitu Karena kan kotor banget Nah pas rangsat tuh langsung tidur Aku gak keringin atau apa Bangun-bangun pagi tadi tuh kayak Rambut aku langsung bagus gitu loh Biasanya Kalo kayak gitu Rambut aku tuh pasti udah lah kayak singa Tapi ini enggak Jadi dia mungkin membantu banget Oke Itu review dari aku Nah kalo ini Dari hair product Sebenernya ada satu lagi Namanya Coldpressed Tamanu Oil Shooting Scope Pack Ini belum sempet aku coba Mungkin aku coba hari ini Jadi aku belum bisa review Tapi ini harganya murah banget Aku gak salah Sekitar 20-30 ribu Jadi aku sukanya di Sosiola itu Dia tuh range harganya banyak Jadi ada yang murah banget Ada yang mahal banget juga Oke Oke Masuk ke body product Body product Itu yang pertama Dari sabun dulu ya Oh dari Scope deh Nah disini Aku beli serisnya Trihat Jadi gak tahu-tahu Aku harus beli yang besar Karena aku terlalu cinta Sama wanginya Jadi pas aku disuruh cium Sama si umbanya Dia mengklaim Kalo ini tuh 1x24 jam Bisa wangi terus Cuman I'm not sure about that Aku merasa aku pake ini Enggak 24 jam Aku wangi terus Cuman ini aku suka banget Tapi kalo 1x24 jam Wangi banget Enggak Dia itu kayak Apa sih Sugar scrub gitu Wanginya Aduh parah sih Ini wangi Tipe-tipe wangi yang mahal Dia ada rose-nya gitu Terus ada sabunnya Ini sabunnya Tipe sabunnya si moisturizing body gue Sama wanginya Karena aku pengen Kaya ulimo Tiap lujurnya aku Sama wanginya Masa sih Beda-beda Yang satu apa Sebagainya Nah ini Aku suka banget Sama ini Dia itu Berapa meda ya Wow 500 ml Dengan harga 150 Keluarga masalah Dan aku suka wanginya Dan dia itu Tipe sabun yang Ngelembutin Jadi kalo kamu Cari tipe sabun Yang bikin keset badan Enggak Dan itu menurut aku Jelek Kalo tipe sabun Yang bikin mau muka Atau apapun itu Bikin keset Tidak bagus Tandanya detergennya tinggi Ini tuh kayak Gak ada detergen Dia lembut banget Sabunnya Dikit banget Pas udah dibilang Gila lembut banget Langsung glowing gitu Ini aku suka Terus Dari lotionnya Ini ada Si moisturizing body lotionnya Nah Dia lembut Tapi gak yang bikin gerah gitu Dia moist dan bikin gerah Enggak bikin gerah Oke Itu udah ya Kita masuk ke Bagian muka sekarang Kayaknya mungkin bakalan Step by step Dari Cuci muka Sabun cuci muka Tadi aku udah pake Huxley Secret Oshara Dia packagingnya Super bumper Very elegant and expensive Itu adalah Salah satu yang bikin aku Percase ini Tadinya aku gak kepikir Mau purchase ini Karena aku ngerasa Ah udahlah Sabun lah gitu Karena aku juga masih ada Yang jakin Cuman Packagingnya Parah banget Menurut aku Dia cuman mainin satu warna aja Tapi looks very expensive Percase ini Pretty expensive Untuk wash Menurut aku Kayak 200 lebih Tunggah salah Dan itu lagi discount Aku suka banget Sama wanginya Setiap aku pake ini Aku merasa kayak Gue mahal banget Dan relaxing Very relaxing Ratanya dia ada kaktusnya Bikin moist Dan alhamdulillah Tidak breaking out Dia berarti Contoh buat kulit sensitive So I very highly Recommend this one Setelah itu Masuk ke Oh toner Toner Nah disini Aku sekarang mau pake ini Toner ini Mana ya Nah toner ini ada mamun Jadi awalnya aku Kepikiran mau beli Si joylab toner Gitu kan Tapi Si imbangnya bilang Oh cobain aja yang gini Ini bagus banget Dia cocok buat Sensitive skin Dan dia ada camomile Aku tau banget Camomile itu bagus buat Sensitive skin Makanya Facial washnya Jack Itu ada camomile nya Tapi to be honest Dia memang bikin calming Dan seger Tapi yaudah Tidak memberikan efek Lebih gitu Menurut aku Efek lebih dalam artian Bikin bukas jerawat Aku cepet hilang Juga enggak Dibilang bikin Nggak jerawatan Juga enggak Jadi menurut aku kayak Efeknya ya watery aja Terus dia type toner Yang benar-benar Cair banget Terus apa ya Nggak kental gitu Wanginya juga Nggak wangi-wangi nyengat Nggak ada wangi bahkan Masuk ke eye cream Karena setelah toner Itu hal pertama Yang aku pake Biasanya eye cream Atau eye product Nah disini ada AHC Jadi dia tuh Terkenal juga Kata si imbanya Oh beauty advisor Karena pada Beauty advisor kami Semuanya pada pake ini Banyak yang suka Terus best seller Katanya begitu ya Cuman Gimana ya Dibilang maruh banget Enggak Tapi aku sadar diri Karena aku Suka begadang Dan juga aku punya sinus Orang yang punya sinus itu Dia akan cenderung Lebih baggy Dan akan lebih susah Untuk kayak kempes gitu Karena mungkin dari cairan Disini aku nggak tau juga Mungkin aku di Sedot atau gimana Terus yang kedua Dibilang Dia tuh tipe yang Eye cream Anti-wrinkle gitu loh Bukan yang untuk baggy Atau Apa ya Apa sih Kantung mata hitam gitu Menurut aku Dia tuh tipe-tipe yang mungkin Mungkin umuran mamah aku Gitu yang nggak suka Ada wrinkle Lanjut Ini ada Nesific Glow Intense Essence Bubble Oh my god Menurut aku ini adalah Salah satu Produk terbaik Yang pernah aku discover And aku sangat-sangat terinspirasi banget Sama ini Dia itu essence Tapi dia bentuknya bubble Jadi pas kalian aplikasiin Itu kayak cream biasa Di packagingnya juga Ya biasa aja gitu ya Menurut aku Sleek sih Cuma dari box luar Itu tidak menarik Menurut aku Jadi ini tuh Aku purchase-nya pas Terakhir aku mau kekasih Karena ada tulisan bubble-nya Dan bubble-nya juga Kecil banget tulisannya Kalau nggak ada tulisan bubble I will not purchase this Tapi kalau ada tulisan bubble Aku purchase this You get what I mean Nah disini yang aku takutan itu Dia ada alkohol Dan juga ada beberapa oil Kayak fruit oil Terus juga peel oil Ada beberapa oil Nah banyak oilnya Nah pas aku udah pake Aku tuh agak takut Wah aku tuh sensitif And acne prone Aku tuh anti sama oil Dan aku anti sama alkohol Jadi pas awal pake tuh Nggak ada apa-apa gitu Pas kesini-sini agak takut Karena ada itu Tapi alhamdulillah Ternyata tidak bikin jerawat Dan perutusan Dan aku suka banget Ini bikin Kalian harus lihat Ini glowing Sudah gitu Brightening Dewy Kayak glus gitu Kayak mochi Nih aku ambil Kayak satu pump Terus kamu aplikasiinnya Kayak gini Terus kamu Kayak balurin Kamu tunggu Beberapa menit Lihat Ini kayak bubbling gitu Kemarin pas aku purchase Pertama kali Aku tuh udah kayak kecewa gitu Karena pas aku coba di tangan Dia nggak bubbling Terus aku udah kayak Wah gila nih Wah gitu kan Ternyata dia bubbling tuh Dan Ini bagus banget Ini langsung keliatan Pasti kalian Next Ini Ada Huxley Secret of Sahara Essence Brightly Ever After Nah Aku tuh sebet kaget Sejujurnya Pas aku purchase ini Aku liat Terus aku bilang Brightly Ever After Kok sama banget Sama kayak Scarlet gitu Karena aku pernah purchase Scarlet Namanya sama banget Mungkin dia terinspirasi Dari Huxley ini Cuman aku suka banget Sama si Huxley ini Dia tuh punya ciri khas wangi Yang beda Dari Skincare lain Gitu Dia tuh wangi kayak kaktus Tapi Lembut gitu Aduh Aneh banget deh Dan aku suka banget Sama packagingnya Kalian bisa liat Huxley itu Aduh aku suka deh Sama tipe-tipe Packaging yang elegan Kayak gini Dia tuh nggak pemilih 20ml Tapi Dia super duper Sangat Bikin Aku seneng sih Pake ini Dia kayak bikin Moist kulit aku Dan Brightening Ngebantu Bakas pokas jerawat aku Hilang Terus juga Lebih Cantik Si kulit gue tuh Kayak seneng Ketemu dia Tapi Aku merasa Kalau siang-siang Terlalu Hinyai Mungkin Karena mereka Dari Korea Yang sama salah Jadi tipe yang cocok Di musim dingin Nah ini tuh Kayak Aku sudah mulai Agak merasa Gerah dan tebal Ini baru Satu Gua Tiga step aja Aku udah Empat ya sama eye cream Eye cream Tiga step aja Aku udah merasa Kayak Aduh aku geren banget Kalau aku pergi kantor Gimbul Kayak Pengen cuci muka Menurut aku Yang kayak gini tuh Tipenya bagus Untuk malem Kayak dia Lebih moisturize Ini terutama Dua ini Nastific Tadi Sama si serumnya Oke What else Oh Next Untuk UV protection Aku beli dua Karena aku gak Sambut pilih Salah satu Dari ini Yang pertama Ada Hello Sunny Vanillago Ini aku bawa Juga kemarin Pas aku ke area pertambangan Ke Tularat Nah Dia itu kayak deodoran Salah satu Yang kenapa Bikin aku Mau perece ini Itu karena Dia lucu Kayak deodoran Udah Hanya itu Gua bodo amat Tadi dia mau Cok-cok atau tidak Nah Terus kamu apply Ini Kayak gini Tuh Tarik atas Aku pake Kan di Applynya Tadi Aku merasa Kayak Skincare aku Yang lain Tuh Keangkat Gitu Disini Itu Satu Kedua Lama-lama Kok aku Jadi Kayak Risik Pake Ini Aku Sensitif Banget Kulit Jadi Kulit Aku Nggak Suka Sama Sesuatu Dia Berinteraksi Langsung Kayak Ngasih Tahu Nih Gue Nggak Suka Tiba Tiba Merah Merah Pedih Pedih Disini Aku Ngerasain Agak Pedih Di Daerah Bipir Aku Bipir Sensitif Sama Daerah Sini Aku Ngerasa Agak Gatel Gatel Ngerasa Dia SPF 50 Juga Aku Pakain Ya Biar Pada Bisa Lihat Nah Yang Bikin Aku Penasaran Itu Karena Dia Glow Base Ternyata Oh Ternyata Dia Itu Primer Yang Ada Primer Yang Ada Tinted Nya Atau Yang Ada Kayak Whitening Effect Gitu Dan Dia Lebih Kayak Primer Bukan UV Protection Cuman Aku Tetap Suka Tapi Dia Jadi Glow Nah Sekarang Dari Permekapan Itu Cuman Satu Yang Aku Beli Dan Ini Pun Katanya Bagus Tapi Aku Ngerasain Tidak Bagus Ini Dari Holika Holika Heart Crush Tinted Air Jadi PA Disana Bilang Ini Laku Banget Ternyata Biasa Aja Gak Kau Mungkin Karena Aku Gak Suka Apa Ya Gak Suka Tipe 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 Kayak Gini Jadi Aku Ngerasa Gak Suka Mungkin Aku Tantasi Siapapun Oke Kita Masuk Ke Permaskeran Yang Pertama Ini Dari Huxley Tuh Kan Bisa Lihat Kenapa Aku Beli Banyak Di Huxley Karena Aku Suka Sama Pekading Mereka Ini Aku Mengingatkan Sama Porcelain Kita Yang Dia Tubuh Juga Jadi Respektasi Aku Cari Masker Yang Berbeda Jangan Yang Dibilas Ternyata Ini Bukan Sleeping Mask Rinse Of Mask Ternyata Huxley Banyak Tipe Masker Ada Yang Slipping Mask Bagus Sumpah Semua produk Huxley Bagus Wanginya Seri khas Kaktus Dan Ada Buliran Kaktus Aku Tidak Suka Bagus Untuk Kulit Sensitive Kulit Yang Kecampai Kulit Yang Sering Keraja Terus Yang I nah next setelah itu ada ada klavu, awalnya aku gak penasaran sama ini karena aku merasa packagingnya basic aja gitu tapi dia bilang special care pearl glow mask, dia ada pearl nya dan oh my god ini bagus banget banget harganya ferex nanti 400-500 untuk sekelas master menurut aku mahal banget cuma dia bagus banget sesuai dengan harganya dan klaimnya dia bilang buat kulit-kulit yang udah kena chemical-chemical gitu kulit-kulit yang kena capek apa segala macem dan dia brightening terus yang aku bingung tuh ya pas udah pake ini dia kalo kamu pake ini dia kayak ada pearl-pearlenya gitu pas udah dibilas itu mohon kayak keset gitu kan bukan keset sih kayak lembut tapi dia matte gitu tapi kayak ada shiny kayak pearl gitu ada banget gak sih nah next ada joylabs, sebenernya aku purchase itu cuma satu ini nih si whipped cream tapi karena aku suka sama si ini dan packaging yang lucu aku juga purchase lagi orange rhapsody mask dua-duanya bagus banget kalo yang basic standar kayak clay mask itu yang si whipped cream ini dia efeknya ya membersihkan banget di cleanse banget menurut aku dibilang whipped cream banget dia dia kayak cream dan aku suka banget sama ini tapi aku lebih suka sama orange rhapsody kalo kalian mau liat dia tuh dalamnya itu kayak nih aku liatin deh sorry aku lupa untuk liatin dulu dulu ya tapi gitu kalo orange rhapsody itu nih dia itu dalamnya coklat dan kayak jelly-jelly gitu tapi ada buliran-buliran orangenya dan itu menurut aku keunggulannya bagus banget gitu dia langsung di nyerahin langsung di gerim kalo ini dia tuh kayak kalo keliatan di kamera mungkin kayak clay aja gitu biasa tapi enggak dia tuh kayak ada bubbling dikitnya kayak whipped gitu kayak whipped cream aku suka banget dan dia very affordable kalo gak salah harganya 160 ribu dan aku suka banget tapi memang dia gak 100ml sih kalo gak salah dia berapa ya 50ml tapi aku gak masalah dengan milinya gitu karena aku suka nah guys maaf untuk urusan permaskeran itu gak aku langsung coba di muka kenapa begitu? karena tadi paginya aku udah maskeran aku maskeran pake si kelafu ini jadi gak mungkin dong aku maskeran lagi terus juga tadi malemnya aku udah maskeran juga pake beberapa yang lain beberapa minggu ini udah sering maskeran jadi gak mungkin aku maskeran lagi jadi aku review aja sesuai dengan experience aku gak di depan kamera gak apa-apa ya nanti mungkin di IG story aku jadi stay tune aja paling segitu aja review dari aku semoga informasinya bener-bener bermanfaat bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau purchase ini jadi apa enggak harganya juga bisa jadi pertimbangan ada aku share komen kalian semoga membantu jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah bye